Memusnahkan klan Iblis Langit Bukankah Feng Wuchen menyatakan perang terhadap klan Iblis Langit dan kuil roh bela diri? Seng Ying dan yang lainnya berkeringat dingin. Feng Wuchen tidak peduli dengan konsekuensi tindakannya. Melihat ekspresi khawatir Feng Wuchen, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah padaku. Ya, Tuan Tertinggi, Seng Ying dan yang lainnya berkata dengan hormat. Baiklah, aku di sini untuk memberimu beberapa barang dan beberapa cincin interspatial untuk kau kultifasikan. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali untuk berkultifasi. Feng Wuchen tersenyum, sama sekali tidak khawatir. Bukankah Feng Wuchen tahu betapa mengerikannya klan Iblis Langit dan kuil roh bela diri? Jika bukan karena kekuatannya yang mengerikan, Long Sihun akan memerintahkan pemusnahan klan Iblis Langit. Selamat tinggal, Tuan Tertinggi. Seng Ying dan yang lainnya berkata dengan hormat lagi. Feng Wuchen berjalan keluar aula dan menggunakan transmisi instan, menghilang seketika. Tuan Tertinggi sedang mencoba memulai perang. Begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan menderita. Xiao Yaomi berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Tertinggi, apakah Anda tidak khawatir kuil dewa naga akan merosot? Suan Mu bingung. Seng Ying menganggup dan berkata, masalah ini perlu dilaporkan kepada primogenitor. Seng Ying segera mengirim pesan kepada Long Sihun untuk melaporkan masalah ini. Namun, yang mengejutkan Seng Ying adalah Long Sihun juga setuju untuk melakukan apa yang dikatakan Feng Wuchen. Semua orang di aula itu tercengang. Feng Wuchen tidak peduli dengan konsekuensinya. Long Sihun juga tidak peduli dengan konsekuensinya. Wilayah Barat, Wilayah Setan Langit. Markas Besar Ras Iblis Langit adalah sebuah istana megah yang tak tertandingi besarnya dan dikelilingi oleh pegunungan suci. Dari ratusan gunung suci hingga puluhan ribu mil pegunungan, itulah Markas Besar Klan Iblis Langit. Di usianya yang masih muda, dia mampu membuat tetua kedua tak berdaya hanya dengan kekuatan tubuhnya. Ini sungguh tak masuk akal. Di kursi utama olah megah itu, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua berambut putih itu tampak sangat tua, tetapi mereka yang mengenalnya sangat waspada terhadapnya. Kata-katanya yang tenang memberikan orang-orang rasa keagungan dan dominasi tertinggi. Orang ini tak lain adalah Zutianmo, Sang Patriar Keras Iblis Surgawi. Penatua Wuji membelai janggutnya yang putih bersih dan berkata dengan acuh tak acuh, itu memang mustahil. Di seluruh dunia orang suci, belum ada seorang jenius pun yang dapat mencapai yang mulia suci di usia yang begitu muda. Mustahil bagi Feng Wuchen untuk memiliki kekuatan seperti itu. Patriar Ketua, Tetua Wuji, kami juga tidak percaya itu benar. Namun, bocah itu memang sangat menakutkan. Kalau tidak, tetua kedua tidak akan. Zutianya, yang telah pulih dari luka-lukanya, berkata dengan hormat. Ketika dia mengingat kejadian saat itu, dia masih sangat ketakutan. Wajah Zucensin masih merah dan bengkak. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara cekung, Wajahku memang ditampar oleh Feng Wuchen, tetapi aku tidak percaya dia memiliki kekuatan seperti itu. Orang ini baru naik dari alam dewa kurang dari setengah tahun. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kultivasi seorang yang mulia. Zhu Yinkui seharusnya mengenalnya lebih baik, dan dia juga mengatakan bahwa dia hanya seorang penguasa suci. Ya, tetua kedua benar sekali. Kekuatan Feng Wuchen jelas bukan miliknya. Kepala keluarga saat ini, Zhu Huang, mengangguk setuju. Tetua Agung berkata dengan tegas, meskipun itu bukan kekuatan Feng Wuchen, itu tetap tidak bisa diremehkan. Tidak seorang pun tahu seberapa kuatnya. Sebelum itu, kita perlu menyelidiki sumber kekuatan Feng Wuchen, atau kita tidak bisa berkonflik dengannya. Tetua Agung Namong Suan, Zhu Tianmo segera mengirim pesan ke Namong Suan. Namong Suan, yang sedang berkultivasi di aula dalam Menara Jiwapil, tiba-tiba menjadi terkejut ketika mendengar pesan itu. Dia berkata dengan kaget, Zhu Tianmo, apakah dia sudah keluar dari pengasingannya? Ketua Sekte, mengapa kau mencari Pak Tua? Namong Suan segera menjawab melalui transmisi suara. Ada yang ingin kutanyakan pada Xia Yuqing. Bisakah kau mengirimnya ke wilayah setan langit? Tanya Zhu Tianmo melalui transmisi suara. Nada bicaranya sangat sopan. Orang tua akan segera mengirimkannya kepada Patriark Tua. Namong Suan setuju tanpa ragu dan kemudian memberitahu Xia Yuqing tentang masalah tersebut. Tanpa menunggu Namong Suan bergerak, Xia Yuqing sudah diselimuti oleh lingkaran hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Zhu Tianmo telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kultifasinya menjadi semakin menakutkan. Aku khawatir dia cukup kuat untuk melawan Gu Suan Sun. Karena Zhu Tianmo sudah keluar dari pengasingan, Zhu Tianmo seharusnya juga sudah keluar dari pengasingan. Kekuatan benda tua ini mungkin tidak jauh lebih lemah dari Zhu Tianmo. Wajah Tuan Namong Suan tampak sangat serius, bahkan ada sedikit kekhawatiran di mata tuanya. Terakhir kali, pesawat Klan Iblis Surgawi telah menyebabkan ratusan ribu anggota Klan Iblis Surgawi dibantai dengan kejam oleh Long Sitian. Klan Iblis Surgawi tidak akan pernah melupakan masalah ini. Di aulah megawilayah setan langit, Xia Yuqing muncul entah dari mana. Dari menghilangnya hingga kemunculannya, hanya beberapa detik telah berlalu. Jelas terlihat betapa mengerikan kekuatan Su Tianmo. Junior Xia Yuqing memberi hormat kepada leluhur Iblis Langit, leluhur, pelindung, tetua, dan para senior lainnya. Xia Yuqing menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuk. Ini adalah pertama kalinya Xia Yuqing menghadapi petinggi terkuat dari Klan Iblis Langit, namun dia tidak merasa gugup atau bingung sama sekali. Dia tampak sangat tenang. Kuil jiwa bela diri tidak lebih lemah dari Klan Iblis Langit, jadi Xia Yuqing tentu saja tidak takut. He he, murid yang paling dibanggakan Namong Suan memang tidak buruk. Su Tianmo mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Patriark Tua. Xia Yuqing berterima kasih padanya. Xia Yuqing, terakhir kali kamu menguji Feng Wuchen di Pil Soul Tower. Apakah kamu yakin dia benar-benar Saint Ruler? Tanya Zhu Chen Xin sambil mengerutkan kening. Melihat Zhu Chen Xin, Xia Yuqing terkejut. Dia berpikir, apa yang terjadi dengan wajah penatua Zhu Chen Xin? Siapa yang berani menamparkan wajah tuanya seperti itu? Saya diperintahkan oleh Tetua Agung untuk mencari kesempatan menguji Feng Wuchen. Awalnya saya menggunakan kekuatan penuh saya, tetapi saya menemukan bahwa ketika dia menggunakan kekuatannya, dia hanya seorang penguasa Saint Bintang 2. Jika saya tidak menarik setengah kekuatan saya dengan paksa, dia mungkin sudah mati. Awalnya saya ingin menguji alam alkemisnya, tetapi dia hanya seorang penguasa Saint. Alam alkemisnya tidak mungkin sekuat itu, jadi saya menyerah, jawab Xia Yuqing. Xia Yuqing sangat penasaran mengapa Zhu Chen Xin menanyakan hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah jeda, Xia Yuqing melanjutkan, mengingat situasi saat itu, saya tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan menahan diri. Itu adalah reaksi Naluriah untuk menghilangkan semua bahaya. Sepertinya kultifasi Feng Wuchen benar-benar hanya penguasa suci. Tetua Wuji mengangguk sedikit. Terima kasih atas bantuanmu. Zhu Tianmo tersenyum tipis. Ia lalu melambaikan tangannya dan mengantar Xia Yuqing kembali. Bagaimana seorang penguasa suci yang lemah dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Dan itu hanya kekuatan tubuh fisiknya. Zhu Huang sangat bingung. Tetua Wuji tersenyum tipis. Anak ini punya banyak rahasia. Aku mulai tertarik pada bocah ini. Kirim seseorang untuk mengawasi Feng Wuchen. Pada saat yang sama, coba cari tahu tentang kekuatan ini. Kirim seorang raja suci untuk melihat apakah dia benar-benar hanya seorang raja suci. Jika ada kesempatan, tangkap dia, perintah Zhu Tianmo. 2502. Sudah tiga hari kemudian ketika mereka kembali ke kuil raksasa di wilayah Sage Mendalam. Kuil raksasa tetap tenang seperti biasa. Ki Xiao dan yang lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Aku sudah membuang-buang banyak waktu kultivasiku. Aku tidak tahu level apa yang harus kucapai sebelum aku bisa melepaskan segel di level keempat. Aku harus bergegas dan berkultivasi, kata Feng Wuchen dalam hati. Saat Feng Wuchen melangkah memasuki istana, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Desir. Detik berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Serangan itu sangat dahsyat. Ledakan. Reaksi Feng Wuchen sangat cepat. Dia segera mengaktifkan kekuatannya dan melancarkan pukulan. Terdengar suara ledakan yang teredam. Keduanya terguncang mundur beberapa langkah. Raja Suci Bintang 3, Feng Wuchen sedikit terkejut. Adapun orang yang melakukan gerakan itu, saat kakinya terguncang, dia langsung lenyap dalam sekejap. Tidak sederhana, Feng Wuchen menyeringai. Dengan goyangan, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan tiba di alun-alun, meninggalkan jejak bayangan kemasan di belakangnya. Desir. Feng Wuchen baru saja tiba di alun-alun ketika sosok hitam langsung muncul di atasnya. Pukulan lain datang dengan ganas. Huff. Feng Wuchen mencibir dan melayangkan pukulan lagi. Kali ini, pukulannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi, dan suara guntur bergema di seluruh istana. Tanah di bawah kaki Feng Wuchen retak seperti jaring laba-laba. Dentuman, dentum, dentum. Pertarungan sengit terjadi. Kecepatan serangannya mengejutkan, dan semua jenis gerakan ganasnya luar biasa. Suara benturan terdengar tak henti-hentinya, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di seluruh alun-alun. Serahkan seluruh kemampuanmu. Feng Wuchen berteriak dan mengaktifkan energi asalnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Feng Wuchen melonjak ke level Raja Suci Bintang 3. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, kekuatan tempurnya pasti sebanding dengan puncak Raja Suci Bintang 3, atau bahkan lebih kuat. Hah! Orang yang menyerang berteriak. Kekuatannya yang dahsyat melambung ke tingkat Raja Suci Bintang 4, dan bahkan lebih kuat dari Feng Wuchen. Raja Suci Bintang 4, Feng Wuchen tercengang. Kekuatan tahap ketiga tubuh tertinggi diaktifkan, dan kekuatannya langsung melangkah ke tingkat Raja Suci Bintang 4. Deng, deng, deng. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak kembali dimulai. Setiap pukulan dan tendangan dilancarkan dengan sekuat tenaga. Keduanya bertarung dari tanah ke langit, lalu dari langit ke alun-nalun istana. Sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan keduanya sama-sama seimbang. Wah! Pada akhirnya, pertarungan sengit itu berakhir dengan satu pukulan. Hasil pertarungan itu adalah Feng Wuchen tidak beranjak dari posisi semula, sedangkan lawannya mundur dua langkah. Kakak Feng, bukankah kekuatanmu terlalu kuat? Orang yang mundur dua langkah itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kekuatan tubuh fisikmu telah meningkat pesat. Tidak buruk juga jika kau bisa bertahan begitu lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum senang. Kemampuan Raja Suci Bintang 3 bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Suci Bintang 2. Kakak Feng, kau benar-benar hebat. Orang yang menyerang memutar matanya dan jelas tidak yakin. Orang yang menyerang tidak lain adalah Liu Qingyang. Dengan bimbingan longkiannya dan bantuan Heaven Devling Divine Orb dan Space Ring, Liu Qingyang telah mencapai ranah Raja Suci Bintang 3. Dia satu bintang lebih tinggi dari Feng Wuchen. Kemampuannya sudah cukup mengesankan. Melawan-lawan selevel, Liu Qingyang jelas lebih unggul. Karena tubuh jasmaniku lebih kuat darimu. Dengan kekuatanmu, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Feng Wuchen tersenyum. Ia sangat puas dengan pertumbuhan Liu Qingyang. Liu Qingyang mengeluarkan dua kendi anggur dan melemparkan satu ke Feng Wuchen. Dia tersenyum dan berkata, He he, tidak peduli apapun, kakak Feng, akhirnya ada hari ketika kultifasiku melampaui milikmu. Dalam satu atau dua bulan lagi, aku pasti bisa mengalahkanmu. Mengapa kamu di sini? Siapa yang memberitahumu bahwa aku ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil meneguk anggurnya. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya sudah di sini selama beberapa hari. Kakak Kisyao dan yang lainnya mengatakan bahwa Anda keluar untuk melakukan sesuatu. Saya keluar kali ini karena kakak kianye. Oh benar juga, kakak Feng, mengapa tingkat kultifasimu hanya Raja Suci Bintang 2? Aku pikir kamu akan menerobos ke alam Saint Lord. Liu Qingyang bertanya dengan bingung. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan berkata, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Berlarian dan membuang banyak waktu, sulit untuk meningkatkan kultifasi saya. Jadi begitu, Liu Qingyang menganggup dan kemudian bertanya, aku mendengar dari kakak kianye bahwa kau memarahi tetua agung dan yang mulia Gu Suanzun dari kuil roh bela diri. Benarkah itu? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Feng Wuchen berkata dengan tidak senang, kamu masih belum memberitahuku mengapa kakak kianye memintamu datang ke sini. Setelah minum seteguk anggur, wajah Liu Qingyang penuh dengan keluhan saat dia mengeluh sambil menangis, kakak Feng, kamu harus membantuku. Kakak kianye terlalu kejam. Dia orang cabul, dia sama sekali bukan manusia. Itu sama sekali bukan kultifasi, itu penyiksaan. Aku hanya mengendur dalam kultifasi untuk sementara waktu dan tertangkap. Aku dihukum untuk keluar dan menangkap binatang roh Raja Suci Bintang 4. Kalau tidak, aku tidak akan diberi seni kultifasi. Itu adalah binatang roh Bintang 4. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya setidaknya setara dengan kekuatan Raja Suci Bintang 5. Bagaimana aku bisa menangkapnya? Bukan itu maksudnya. Kakak kianye ingin aku menangkap binatang roh yang sedang dirahi. Di mana aku akan menangkapnya? Kakak Feng, mengapa kamu tidak memberiku seni kultifasi untuk dikultifasikan? Aku tidak akan kembali. Aku akan tetap di sini dan membantumu. Liu Qingyang menatap Feng Wuchen dengan wajah memohon. Dia sangat dirugikan hingga hampir menangis. Feng Wuchen melotot tajam ke arah Liu Qingyang dan memarahi. Tolong aku. Aku pikir kamu hanya mencoba untuk bermalas-malasan, kan? Masih ada waktu sebulan lagi. Cepatlah tangkap binatang roh dan kembali berkultifasi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Tidak mungkin, kakak Feng. Itu adalah binatang roh Raja Suci Bintang 5. Aku akan kehilangan nyawaku. Mata Liu Qingyang membelalak. Dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan begitu tidak berperasaan. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apa hubungannya denganku? Kakak Feng, setidaknya aku membawakanmu anggur yang enak. Apakah kau benar-benar ingin melihatku mati? Bisakah kau hidup dengan hati nuranimu? Liu Qingyang berkata dengan nada terisak. Kakak Kianyei, bocah Qingyang ini berlari ke tempatku. Datang dan tangkap dia dan pukul dia sampai dia tidak bisa bangun. Ini perintah. Feng Wuchen langsung memberi perintah. Ketika Liu Qingyang mendengar itu, raut wajahnya berubah drastis. Dia begitu takut sehingga dia langsung pergi. Aku akan segera menangkapnya. Teriakan panik Liu Qingyang terdengar dari kejauhan. Di mana nada terisak-isak itu. Kau ingin berbohong padaku. Feng Wuchen tersenyum puas. Feng Wuchen sebenarnya tidak mengirimkan pesan suara sama sekali. Dia hanya menakut-nakuti Liu Qingyang. Dengan pikirannya, Feng Wuchen menghilang dalam sekejap dan memasuki cincin dewa untuk berkultivasi. Dia telah membuang-buang terlalu banyak waktu. Sekarang kultivasi Liu Qingyang telah melampauinya, dapat dilihat bahwa kultivasi orang lain seharusnya juga melampauinya. Feng Wuchen harus mempercepat kultivasinya. Kalau tidak, dia pasti akan tertinggal. Serius, kakak Feng sama sekali tidak punya simpati. Kakak kianya itu orang mesum. Mana mungkin aku bisa menangkap binatang roh yang sedang birahi. Dan itu harus laki-laki. Bukankah ini akan membawaku ke kematian? Mengapa hidupku begitu sulit? Liu Qingyang sangat tertekan. 2503 Di dalam cincin ilahi, ada pagoda reinkarnasi besar yang tingginya mencapai 100 lantai. Itu menakutkan dan penuh rasa hormat. Namun, Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Dia mengeluarkan kristal roh setan darah dan benih teratai darah untuk diolah. Jarang baginya punya waktu untuk berkultivasi. Feng Wuchen berpacu dengan waktu. Metode kultivasi dari lukisan jalan surgawi kekosongan tidak terlalu efektif di dunia suci. Kultivasiku meningkat terlalu cepat. Aku tidak bisa lagi mengandalkan mutiara ilahi penentang surga. Jika aku ingin meningkatkan kultivasiku secepat mungkin, aku perlu mendapatkan beberapa kristal roh atribut api. Akan lebih baik jika itu adalah racun api seorang alkemis. Feng Wuchen berpikir dalam hati saat dia berkultivasi. Kisyao dan yang lainnya semuanya adalah alkemis. Akan lebih baik jika ada sumber kristal singa bersayap ungu. Sayang sekali harta karun semacam ini terlalu langka. Kalau tidak, itu pasti akan meningkatkan kultivasiku secara signifikan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Singa bersayap ungu adalah binatang roh yang sangat langka dan kuat di dunia suci. Sumber kristal singa bersayap ungu yang dilahirkannya mengandung sejumlah besar energi kekerasan. Itu sangat membantu dalam meningkatkan kultivasi seseorang. Yang terpenting, itu juga dapat memperkuat tubuh fisik seseorang. Itu hanya sangat menyakitkan. Paviliun pil suci tidak memiliki harta seperti itu. Tidak ada yang mau menjualnya. Bahkan pasukan besar pun hanya punya sedikit atau tidak sama sekali. Namun, Feng Wuchen mengandalkan kristal roh setan darah dan benih teratai darah untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasinya begitu cepat sehingga mengalahkan banyak jenius. Kultivasi Feng Wuchen telah meningkat pesat saat ia berkultivasi sebelumnya. Namun, karena ia pergi ke Gunung Salju Abadi, ia harus berhenti berkultivasi. Sekarang setelah dia berkultivasi lagi, tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Raja Suci Bintang 3. Terlebih lagi, Feng Wuchen berencana menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam Raja Suci Bintang 4. Semoga tidak akan ada masalah yang lebih merepotkan lagi selama periode ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Liu Qingyang, kamu masih punya waktu tiga hari. Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Suara Long Kianye terdengar. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, lakukan saja apa yang menurutmu tepat. Liu Qingyang mengerutkan bibirnya dan meniru Long Kianye. Kemudian dia memutar matanya dan berkata dengan bangga, itu hanya binatang roh jantan yang sedang birahi. Apakah benar-benar berpikir itu bisa membuatku bingung? Pada saat ini, Liu Qingyang telah tiba di sebuah pegunungan di wilayah Suci Mendalam. Ada banyak binatang roh dan harta karun di pegunungan. Sepanjang tahun, ada banyak pembudidaya yang mencari harta karun di pegunungan, memburu binatang roh, dan berkultivasi. Binatang spiritual Raja Suci Bintang 5 yang sedang berahi. Dan itu laki-laki. Apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Sekalipun Anda menawarkan satu juta koin emas, kami tidak tahu di mana dapat menemukannya untuk Anda. Ada banyak binatang roh Raja Suci Bintang 5, tetapi sulit menemukan yang birahi, apalagi yang jantan. Berita tentang Liu Qingyang yang secara langsung melemparkan sejuta koin emas untuk menangkap binatang roh menarik banyak pembudidaya. Namun, permintaan itu terlalu berlebihan, dan tidak ada yang mau menerima pekerjaan itu. Pegunungan ini sangat besar, dan ada begitu banyak binatang roh. Apakah sesulit itu menemukan satu di tempat yang panas? Liu Qingyang bertanya dengan heran. Hal ini membuatnya khawatir. Liu Qingyang hanya punya waktu tiga hari lagi. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi longkiannya jika dia tidak bisa menangkapnya. Jika Miau Qingqing mengetahuinya, Liu Qingyang tidak berani membayangkan akibatnya. Adik kecil, kenapa kamu harus cari yang sedang birahi? Tanya seseorang dengan heran. Ya, kenapa kau mencari binatang roh yang sedang birahi? Dan yang laki-laki, kamu bukan perempuan, tanya yang lain. Anak muda, binatang roh apa yang sedang birahi yang kau inginkan? Kamu beri aku sejuta koin emas, dan bibi akan kembali bersamamu. Tidak akan jadi masalah baginya untuk melayanimu selama setahun. Bagaimana, apakah anda ingin mempertimbangkannya? Kata seorang wanita dengan santai. Haha, semua orang tertawa keras. Wajah Liu Qingyang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, siapa yang mau. Katakan dengan cepat, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Bocah bau? Apa yang kau bicarakan? Sikap macam apa ini? Seorang pria berbadan besar tiba-tiba berteriak dengan marah, dan melotot tajam ke arah Liu Qingyang. Dasar bocah nakal, jangan pikir kau hebat hanya karena punya uang banyak. Kau percaya aku tidak akan menghajarmu. Teriak pria jangkung lainnya dengan marah. Bertarung, siapa yang takut pada siapa? Ayo, teriak Liu Qingyang. Aduh, bocah busuk ini minta dihajar. Ayo kita serang dia bersama-sama. Teriak seorang pria dengan marah, dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Melihat kejadian ini, Liu Qingyang berkeringat dingin, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Ini salah paham, salah paham. Aku hanya mengatakannya dengan santai, mengapa kamu begitu serius? Marilah kita bersikap masuk akal. Sebagian besar kekuatan orang-orang ini berada di atas Liu Qingyang. Bersikap sombong di hadapan mereka sama saja dengan mengundang masalah. Akal sehat, mari kita hajar kalian dulu, baru kita berunding. Semuanya, serang. Teriak seorang pria dengan marah, dan puluhan orang langsung menyerbu. Melihat ini, Liu Qingyang terkejut. Mereka sebenarnya serius. Anak muda, menurutmu kemana kau akan pergi? Bibi akan memakanmu. Teriak wanita itu, air liur mengalir keluar dari mulutnya, dan wajahnya penuh dengan rasa lapar. Melihat penampilan bibinya, seluruh tubuh Liu Qingyang dipenuhi bulu kuduk merinding. Dia hampir jatuh, dan jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya. Tolong, Liu Qingyang berbalik dan berlari sambil berteriak minta tolong. Anak nakal yang bau, berhenti di sana, jangan lari, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Seorang lelaki kekar mengumpat dengan marah. Kura-kura tua, kalau kau bisa menangkapku, aku akan kencing untukmu untuk menghilangkan dahagamu. Liu Qingyang balas memarahi, tidak mau kalah. Lelaki kekar itu mengumpat dengan marah, dasar bocah busuk. Aku akan memotong adikmu menjadi beberapa bagian. Itu terbuat dari batu roh kudus. Bisakah kamu memotongnya? Haha, Liu Qingyang tertawa bangga. Oh, keras sekali. Aku suka. Wanita itu tertawa seperti anjing betina yang sedang birahi. Jalang, jangan kira aku takut padamu. Kalau bukan karena kau sudah tua, aku akan menelanjangimu dan melemparmu ke jalan. Liu Qingyang terus mengumpat. Beranikah kau memanggilku Jalang, anak nakal bau, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membuat kakimu lemah selama setengah tahun. Teriak wanita itu dengan marah. Begitu saja, sekelompok besar orang mengejar Liu Qingyang di sekitar gunung sambil mengumpat. Liu Qingyang marah dan mengumpat balik dari waktu ke waktu, tetapi semakin dia mengumpat, semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok itu. Kemanapun mereka lewat, makhluk-makhluk roh itu tercengang. Ini adalah pegunungan Spirit Beast. Apakah ini pasar? Apakah mereka mengira semua binatang roh yang kuat ini tidak ada? Ini sama sekali tidak memberi mereka muka, kan? Setelah entah berapa lama, pegunungan itu menjadi sunyi. Orang-orang yang mengejarnya sudah kelelahan. Liu Qingyang digendong kembali oleh bibinya dengan wajah penuh keputus asaan. Bibinya tersenyum cerah. Dasar bocah nakal, kita bisa bicara sekarang. Ayo, kau, bicaralah. Wah, seorang pria kekar terengah-engah, hampir tidak bisa membuka matanya. Tidak, tidak, tidak. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Aku mengaku kalah. Dua juta koin emas. Siapapun yang berhasil menangkap binatang roh Raja Suci Bintang 5 saat birahi, aku akan memberinya dua juta koin emas, kata Liu Qingyang dengan napas terengah-engah. Wah, suara Liu Qingyang baru saja menghilang ketika dia tiba-tiba terlempar dari bahunya oleh bibinya. Sosoknya terlempar keluar dan menabrak pohon besar dengan keras. Ketika Liu Qingyang berjuang untuk bangun, dia tercengang. Beberapa ratus orang hilang dalam sekejap mata. Liu Qingyang menangis tanpa air mata. Jika dia tahu bahwa dua juta koin emas sangat berguna, apakah dia perlu dikejar-kejar di sekitar gunung selama beberapa jam? Kianye Panjang, Anda bajingan, jangan biarkan kultifasiku melampaui milikmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menangkap binatang roh laki-laki yang sedang hamil. Liu Qingyang mengutuk. 2.504 Aduh! Long Kianye, yang sedang melawan Zhang Junlan dan yang lainnya, tiba-tiba bersin. Hajar dia, Lin Yu berteriak. Zhang Junlan dan yang lainnya menyerbu ke depan dengan panik. Oh tidak! Ekspresi Long Kianye berubah drastis, tapi sudah terlambat. Bam! Tinju Lin Yu mendarat di wajah Long Kianye. Dengan suara teredam, kekuatan dahsyat itu membuat Long Kianye melayang. Lin Yu, dasar bajingan kecil, beraninya kau memukul wajahku. Long Kianye mengumpat dengan marah. Bam! 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 Sebelum Long Kianye sempat berhenti terbang, Zhang Junlan, Kaisar Naga, dan yang lainnya melancarkan serangan dahsyat satu demi satu. Semua tinju mereka mendarat di wajah Long Kianye. Jangan pukul wajahku! Long Kianye terbakar oleh rasa cemas. Pukul saja wajahnya! Teriak prajurit gila. Dong Zhantian berteriak, pukul dia dengan keras. Mereka telah dipukuli seperti anjing oleh Long Kianye selama beberapa bulan terakhir. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan langka ini, bagaimana mereka bisa membiarkan Long Kianye pergi? Bam! 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 Ye Tianwei dan yang lainnya melancarkan gelombang serangan ketiga yang menggila. Semua tinju mereka mendarat di wajah Long Kianye. Mereka secepat ikan piranha yang berebut daging. Lin Yu dan yang lainnya telah menggunakan teleportasi. Mereka akan berlari setelah bertarung, dan pertarungan berikutnya akan menyusul. Kecepatan mereka benar-benar mengerikan. Long Kianye hanya bersin, tetapi dia disambut dengan puluhan pukulan. Wajah Long Kianye merah dan bengkak seperti kepala babi. Pasti bajingan kecil King Yang itu yang memarahiku. Aku tidak akan memaafkannya saat dia kembali. Long Kianye mengumpat dalam hatinya. Long Kianye sangat marah saat dia menyentuh wajahnya yang merah dan bengkak. Wajahnya berkedut saat dia berteriak dengan marah. Sudah kubilang jangan pukul wajahku, tapi kamu tetap melakukannya. Lihat bagaimana pelindung ini memperlakukan kalian bajingan kecil. Lari! Teriak Zhang Junlan. Puluhan orang menghilang dalam sekejap mata. Long Kianye berteriak dengan marah. Bisakah kau lari? Bam! 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 Ah! Serangkaian jeritan tragis datang dari Zhang Junlan dan yang lainnya. Aduh! Di pegunungan binatang roh di wilayah Sage Mendalam, Liu Qingyang, yang sedang berbaring dengan nyaman di pohon besar dengan mata terpejam dan beristirahat, tiba-tiba bersin dan terjatuh. Pasti bajingan Long Kianye itu yang memarahiku. Liu Qingyang bangkit berdiri dan bersikeras. Aduh! Long Kianye bersin saat dia memukuli orang-orang. Bajingan kecil Liu Qingyang itu memarahiku lagi. Jika aku tidak bisa menangkap binatang roh yang sedang berahi, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Long Kianye mengumpat dengan keras. Aduh! Liu Qingyang bersin sambil menunggu kabar dari binatang roh yang sedang berahi. Berani sekali kau memarahiku. Kianye panjang. Kau bajingan. Kau orang mesum. Liu Qingyang mengumpat ke langit. Aduh! Long Kianye bersin lagi. Hari ini dia bersin terus-menerus. Seolah-olah dia terlahir dengan kondisi itu, bersin sesekali. Setelah beberapa saat, Liu Qingyang menyentuh hidungnya yang merah dan bengkak dan berkata dengan bangga, Meskipun kekuatanku tidak begitu hebat, dalam hal memarahi orang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang nomor satu. Yang tidak diketahui Liu Qingyang adalah bahwa Long Kianye telah jatuh. Karena kejadian bersin itu, Zhang Junlan dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk memukulinya. Hanya wajahnya yang dipukuli, dan dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Desir, desir, desir. Pada saat ini, ketiga pria kekar itu terbang kembali dengan tiga binatang roh di tangan mereka. Liu Qingyang sangat gembira. Melihat binatang roh yang berukuran puluhan kaki itu, dia segera berlari dan bertanya, Binatang roh ini benar-benar besar. Apakah kamu yakin dia sedang birahi? Benar sekali, birahi. Lelaki kekar itu menganggup dan merasa sedikit konyol. Lalu, binatang rohmu yang seperti babi itu juga sedang birahi. Liu Qingyang menatap pria kekar kedua dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria, jawab lelaki kekar itu. Liu Qingyang sedikit mengernyit. Melihat kelinci di lengan pria kekar ketiga, dia bertanya, Ada apa dengan kelincimu? Binatang roh Raja Suci Bintang 5. Jawab lelaki kekar itu. Sedang berahi, laki-laki, binatang roh Raja Suci Bintang 5. Liu Qingyang akhirnya bereaksi dan langsung meledak dalam kemarahan. Ketiga pria kekar itu masing-masing memegang seekor binatang roh. Satu sedang birahi, satu jantan, dan satu lagi adalah Raja Suci Bintang 5. Ini seperti mendapatkan dua juta koin emas. Apakah kalian menghina kecerdasanku? Yang kuinginkan adalah makhluk roh laki-laki Raja Suci Bintang 5 yang sedang birahi. Bukan tiga, Liu Qingyang meraung. Adegan berikutnya hampir membuat Liu Qingyang marah setengah mati. Kedua lelaki kekar itu benar-benar melemparkan binatang roh gemuk dan kelinci ke kepala binatang roh yang paling besar. Satu, jawab mereka bertiga bersamaan. Melihat adegan bodoh ini, Liu Qingyang tercengang. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ini dihitung sebagai satu. Apakah kalian babi? Bajingan busuk ini berani memarahi kita. Hajar dia. Ketiga pria kekar itu bergegas maju dengan agresif. Aku sangat pandai bertarung. Teriak Liu Qingyang dengan marah. Semenit kemudian, wajah Liu Qingyang memar dan bengkak. Ia memuji sambil membagi koin emas. Mengapa hidupku begitu sulit? Kata Liu Qingyang dengan wajah menangis. Kekesalannya membumbung tinggi ke langit. Desir. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Orang yang datang adalah seorang pemuda berpakaian hijau. Ekspresinya dingin, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh. Liu Qingyang sedikit mengernyit. Melihat orang yang muncul, wajahnya yang menangis menghilang dan digantikan oleh keseriusan. Liu Qingyang jelas bisa merasakan bahwa niat membunuh yang dingin itu tertuju padanya. Siapa kamu? Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Liu Qingyang bertanya sambil mengerutkan kening. Pria itu memadatkan kekuatan yang mengerikan dan berkata dengan dingin, kau memang tidak menyinggung perasaanku, tetapi kau telah sangat mempengaruhi kultifasiku. Kau berteriak keras di pegunungan binatang roh dan membuatku menderita serangan balasan. Kultifasi selama berbulan-bulan hancur dalam sehari. Dari kekuatan mengerikan ini, dapat dilihat bahwa pria ini berada di level Kaisar Suci Bintang 3. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Liu Qingyang. Ada begitu banyak orang yang berteriak dan berteriak. Kamu tidak mencari mereka tetapi memilih untuk mencariku. Wajah Liu Qingyang berubah dingin. Kau provokatornya. Ucap lelaki itu dingin dan langsung melancarkan aksinya. Desir. Dalam sekejap mata, pria itu sudah berada di sisi kiri Liu Qingyang. Kecepatannya sangat mengerikan. Liu Qingyang hendak menggunakan jurus instannya untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Huff. Sebuah telapak tangan melesat keluar, menyebabkan Liu Qingyang memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan menabrak pohon kuno yang besar. Hanya dengan satu telapak tangan, Liu Qingyang sudah terluka parah dan tidak bisa merangkak. Desir. Dalam sekejap mata, pria itu tiba-tiba muncul di depan Liu Qingyang yang terluka parah dan mengayunkan kakinya. Ledakan. Huff. Tendangan ini sangat keras. Dengan ledakan keras, Liu Qingyang terpele set puluhan meter. Batu-batu gunung yang keras dan pohon-pohon kuno yang besar semuanya hancur. Anggap saja ini sebagai pelajaran bagimu. Kata lelaki itu dengan dingin. Siapa yang membuat aturan bahwa aku tidak boleh berteriak keras di pegunungan binatang roh? Apakah kamu yang membuat aturan? Liu Qingyang yang terluka parah merangkak dan berbicara dengan suara cemberut. Di hadapan seorang ahli, yang lemah tidak boleh berdiri, kata pria itu dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. 2505. Siapakah yang membuat aturan bahwa yang lemah tidak bisa berdiri? Apakah itu aturanmu? Liu Qingyang menatap tajam ke arah pria itu. Hatinya terbakar amarah. Pertama, dia tidak memprovokasi orang tersebut. Kedua, dia tidak memiliki permusuhan dengan orang tersebut dan bahkan tidak mengenalnya. Namun karena berteriak, dia terluka parah oleh orang tersebut. Bagaimana mungkin Liu Qingyang bisa menahan amarahnya? Bahkan jika dia tidak sekuat pria ini, dia tidak akan menyerah. Jika Liu Qingyang yang salah terlebih dahulu, Liu Qingyang tidak akan mengeluh. Namun Liu Qingyang tidak salah. Tidak ada peraturan di Akademi Binatang Roh Gunung yang melarang berteriak. Kekuatan itu dihormati. Tahukah kamu? Tahukah kamu apa akibatnya jika bersikap sombong di depan seorang ahli? Pria itu berkata dengan dingin dan berjalan selangkah demi selangkah. Apakah Kaisar Suci Bintang Tiga sangat kuat? Liu Qingyang menggertakan giginya dan berkata tanpa rasa takut. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau percaya aku akan membunuhmu? Pria itu mengerutkan kening. Aura pembunuhnya yang dingin semakin menakutkan saat dia melayangkan pukulan ke arah Liu Qingyang. Kau bisa mencoba. Liu Qingyang membalas dengan pukulan. Ledakan. Retakan. Ketika kedua tinju itu beradu, terdengar suara tulang patah. Lengan Liu Qingyang lumpuh. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Liu Qingyang, dia tidak dapat melawan ahli Kaisar Suci. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat wajah Liu Qingyang berubah. Tubuhnya gemetar, tetapi dia menahan rasa sakit dan tidak berteriak. Masih belum mau jatuh. Pria itu menatap dingin ke arah Liu Qingyang dan berkata dengan dingin, Karena kamu tidak mau jatuh, aku akan membuatmu berlutut. Pong. Pong. Retakan. Retakan. Setelah berkata demikian, pria itu menendang lutut Liu Qingyang. Rasa sakit yang hebat membuat Liu Qingyang berlutut. Saat ia berlutut, rasa sakitnya bertambah beberapa kali lipat. Rasa sakit yang hebat itu membuat kesadaran Liu Qingyang kabur. Setiap saraf dan setiap sel di tubuhnya menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Kalau orang lain, mereka pasti sudah pingsan. Bagaimana rasanya? Begitulah yang terjadi pada mereka yang memprovokasi yang kuat, kata lelaki itu dingin. Tampaknya dia sangat puas menyiksa yang lemah. Kau orang paling bodoh yang pernah kutemui. Kau jelas punya kesempatan untuk hidup, tetapi kau motot mencari kematian. Di mataku, kau hanya sampah. Pria itu mengejek dan menghinanya tanpa ampun. Kau sebaiknya membunuh. Membunuhku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Pasti akan kulakukan, kata Liu Qingyang dengan galak. Wajahnya yang pucat sangat ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang merah. Betapa bodohnya, lelaki itu menggelengkan kepalanya. Kau mengganggu kultifasiku. Seharusnya aku membunuhmu, tetapi karena apa yang kau katakan, aku akan memberimu kesempatan. Ingat namaku, aku Yan Doyun. Kau bisa berlutut perlahan. Jika kau bisa bertahan hidup, kau harus datang menemuiku, kata Yan Doyun tanpa ekspresi dengan sikap sombong. Jika aku selamat, aku pasti akan membuatmu membayarku seratus kali lipat. Liu Qingyang berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Dia tampak sangat gila. Kemarahannya yang memuncak menyebabkan Liu Qingyang kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Kemarahan, penghinaan, keengganan, kebiadaban, dan kekejaman memenuhi wajah Liu Qingyang. Rasa penghinaan yang intens itu membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Tidak lama setelah Yan Doyun pergi, Liu Qingyang yang berusaha bertahan hidup, akhirnya pingsan. Luka yang dialami Liu Qingyang sangat parah. Ditambah dengan rasa sakit yang luar biasa akibat patah tulang, hal itu sudah di luar batas daya tahannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Penjaga Kianye, apakah Qingyang sudah kembali? Tanya Zhang Junlan. Melirik Zhang Junlan, Long Kianye bertanya, dia belum kembali. Aneh, sudah tiga hari. Bocah Qingyang itu masih belum kembali. Kami tidak melihatnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang dilakukan bocah nakal itu lagi? Apakah dia mencoba mengerjaiku lagi? Long Kianye diam-diam bingung. Kalian kembalilah dan berkultivasi dulu. Jangan bermalas-malasan. Long Kianye menegur. Kemudian, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Liu Qingyang. Qingyang, kemana saja kau? Bocah nakal. Cepatlah kembali. Hati-hati atau aku akan mematahkan kaki anjingmu. Tidak ada tanggapan terhadap transmisi suara Long Kianye. Namun, Long Kianye tidak mempermasalahkannya. Ia mengira Liu Qingyang hanya bertindak karena dendam. Namun, hari demi hari berlalu, Liu Qingyang masih belum kembali. Hal ini membuat Long Kianye khawatir. Ada apa dengan bocah Qingyang itu? Tidak ada respons terhadap transmisi suaraku. Tidak bisakah dia menangkap binatang roh yang sedang birahi? Sudah berhari-hari, dan dia masih belum kembali. Long Kianye mengerutkan kening. Dia mulai khawatir. Bocah itu tidak mungkin menginap di tempat kakak Feng, kan? Seharusnya tidak demikian. Sekarang belum waktunya. Saudara Feng tidak mungkin membiarkan Qingyang tinggal di kuil raksasa, kata Long Kianye ragu-ragu. Penjaga Kianye, apa yang sedang kamu pikirkan? Panglima besar pengawal bayangan ilahi muncul dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Long Kianye mengerutkan kening. Si Qingyang itu belum kembali. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya, kata Long Kianye. Anak nakal itu pintar dan licik. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya dengan mudah? Komandan Agung itu tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada Liu Qingyang. Bocah itu memang licik dan pintar. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menangkap binatang roh Raja Suci Bintang 5 yang sedang birahi. Secara logika, dia seharusnya sudah kembali, kata Long Kianye. Apa? Menangkap binatang roh yang sedang birahi? Panglima Agung itu memuntahkan teh di mulutnya dan menatap Long Kianye dengan kaget. Melihat ekspresi aneh dan canggung dari sang Panglima besar, Long Kianye tertawa datar. Sebaiknya aku bertanya pada Saudara Feng. Long Kianye buru-buru mengirim transmisi suara ke Feng Wuchen. Saudara Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Qingyang bersamamu? Pada saat ini, Feng Wuchen baru saja menerobos menjadi Raja Suci Bintang 3. Kakak Kianye, Feng Wuchen tertegun dan mengirimkan transmisi suara. Aku sedang berkultivasi. Qingyang tidak bersamaku. Dia pergi beberapa hari yang lalu. Apakah dia tidak kembali? Dia seharusnya sudah dalam perjalanan kembali. Saudara Feng, teruslah berkultivasi. Long Kianye mengirimkan transmisi suara. Sesuatu pasti telah terjadi pada Qingyang. Bocah itu biasanya membalas ucapanku, tetapi kali ini dia tidak menanggapi transmisi suaraku. Ekspresi Long Kianye menjadi sangat serius. Long Kianye telah menyadari keseriusan masalah ini. Meskipun Long Kianye belum lama mengenal Liu Qingyang, dia mengerti Liu Qingyang. Aku akan segera mengirim seseorang ke gunung binatang roh di dunia suci yang mendalam. Ekspresi Panglima Agung itu berubah, dan dia segera memerintahkan, penjaga bayangan ilahi, segera kirim seseorang ke gunung binatang roh di dunia suci yang mendalam untuk menyelidiki. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Qingyang. Santong, segera kirim seseorang ke gunung binatang roh di dunia suci yang mendalam. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Qingyang. Long Kianye segera mengirimkan transmisi suara. Apa? Santong, yang sedang duduk bersila dan minum anggur, masih merenungkan seni membelah langit dan bumi dalam benaknya. Ketika dia mendengar transmisi suara Long Kianye, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, kapan ini terjadi? Apakah Saudara Feng tahu? Kejadian itu terjadi beberapa hari ini. Saudara Feng sedang berkultivasi, jadi aku tidak memberi tahunya. Long Kianye mengirimkan transmisi suara. Aku akan pergi sendiri. Santong segera berangkat dan mengirim transmisi suara ke Liu Qingyang, tetapi tidak ada tanggapan. Santong dan pengawal bayangan ilahi segera bergegas menuju gunung binatang roh di dunia suci yang mendalam. Di gunung binatang roh di dunia suci yang mendalam, Liu Qingyang pingsan karena luka parahnya. Tapi sekarang, Liu Qingyang telah menghilang. 2506 Bolehkah saya bertanya apakah ada yang menangkap binatang roh yang sedang birahi di gunung binatang roh beberapa hari yang lalu? Menangkap binatang roh yang sedang birahi? Tidak, belum pernah mendengarnya. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang menangkap binatang roh yang sedang birahi di gunung binatang roh beberapa hari yang lalu? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang menangkap binatang roh yang sedang birahi di gunung binatang roh beberapa hari yang lalu? Apa Anda sedang bercanda? Siapakah yang akan menangkap binatang roh yang sedang birahi tanpa alasan? Apakah mereka tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Bolehkah saya bertanya apakah ada yang menangkap binatang roh yang sedang birahi di gunung binatang roh beberapa hari yang lalu? Benar-benar ada. Momo ngomong? Aneh juga. Anak itu bilang dia akan memberikan 2 juta koin emas kepada siapa saja yang bisa menangkap binatang roh Raja Suci Bintang 5 yang sedang birahi. Dan binatang itu harus jantan. Namun, ada yang benar-benar menangkapnya, tetapi anak itu menghilang. Menghilang. Pengawal bayangan ilahi sedikit mengernyit, dan bertanya, di mana sebenarnya dia? Bisakah kamu membawaku ke sana? Tidak perlu. Ada di gunung di depan. Anak itu tidak muncul lagi sejak dia menghilang. Ada juga jejak perkelahian dan darah. Pengawal bayangan ilahi memandang ke arah gunung, dan mengirimkan suaranya, Tuan Santong, kami punya berita. Tak lama kemudian, Santong dan puluhan pengawal bayangan ilahi tiba di puncak gunung. Memang ada bekas-bekas perkelahian di puncak gunung, begitu pula darah kering. Tuan Santong, dari jejak pertarungan, kekuatan penyerangnya jauh di atas King Yang, dan dia sangat kejam, seorang pengawal bayangan ilahi menganalisis. Sesuatu benar-benar terjadi. Tidak ada berita tentang King Yang, dan kami juga belum melihatnya. Mungkin dia masih hidup, tetapi sulit untuk mengatakannya, kata Santong sambil mengerutkan kening. Dia agak khawatir. Lagi pula, Liu Qing Yang tidak memberikan tanggapan, dan tidak seorang pun tahu apakah Liu Qing Yang masih hidup. Cari tahu keberadaan King Yang secepatnya. Kuharap dia masih hidup, perintah Santong. Ya, puluhan pengawal bayangan ilahi segera menghilang. Penjaga kiannya, sesuatu terjadi pada King Yang. Kami tidak dapat menemukannya untuk saat ini, dan kami tidak yakin apakah dia masih hidup, Santong menyampaikan suaranya. Long kiannya sangat marah saat mendengar ini. Dia mentransmisikan suaranya dengan marah. Cari tahu segera. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh bangsaku. Feng Wu Chen telah mempercayakan Liu Qing Yang dan yang lainnya kepadanya untuk diasuh. Sekarang Liu Qing Yang dalam masalah, Long kiannya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Feng Wu Chen. Long kiannya marah sekaligus khawatir. Apakah terjadi sesuatu pada King Yang? Zhang Jun Lan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah melihat Long kiannya begitu marah. Jiwa pedang itu mengerutkan kening dan berkata, King Yang sudah lama tidak kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Setelah berpikir sejenak, Long kiannya memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri. Teruslah berkultivasi. Sosok Long kiannya menghilang setelah meninggalkan kata-kata ini. Saat ini, belasan pengawal bayangan ilahi telah menyebar ke berbagai faksi di sekitar gunung binatang roh mencari keberadaan Liu Qing Yang. Dengan kekuatan pengawal bayangan ilahi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui berita tersebut. Di dalam sebuah ruangan, Liu Qing Yang yang sedang koma, menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan matanya juga bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, Liu Qing Yang perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, Di mana? Di mana ini? Bocah, kamu akhirnya bangun. Dan mendengar suara samar itu, seorang pria bertubuh besar segera berlari masuk. Melihat Liu Qing Yang telah terbangun, pria bertubuh besar itu tersenyum. Pria besar itulah yang mengatakan bahwa ia ingin mencincang adik laki-laki Liu Qing Yang. Anak muda, apakah kau masih mengingatku? Seorang wanita muda berpakaian brokat merah menyala berjalan mengikutinya. Kalianlah yang menyelamatkanku, Liu Qing Yang terkejut. Tepat saat dia hendak bergerak, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir membuat Liu Qing Yang pingsan. Kalau tidak, bagaimana kau bisa berjalan pulang sendiri? Kaki dan tanganmu lumpuh. Sudah cukup baik bahwa kau masih hidup. Aku tidak tahu siapa yang telah kau sakiti hingga bersikap begitu kejam, kata wanita itu. Kataku, bocah nakal, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Kau sudah pingsan selama beberapa hari. Jika penjaga toko tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati di gunung Spirit Beast, tanya pria besar itu. Dalam benak Liu Qing Yang, sosok Yan Dou Yun muncul pertama kali. Wajah pucatnya berubah sangat ganas. Anak muda, lukamu belum pulih. Jangan marah. Kalau tidak, lukamu akan semakin parah. Bibi tidak akan bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Lukamu terlalu parah. Kami tidak bisa mengobatimu, dan kami tidak punya pil penyembuh yang manjur. Merasakan kemarahan dan ketakutan di mata Liu Qing Yang, wanita itu segera memberi nasihat. Bocah, tenanglah dulu. Kalau kau ingin membalas dendam, kau harus pulih dulu. Pria besar itu pun menasihati. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Liu Qing Yang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Melihat kemarahan Liu Qing Yang telah hilang, lelaki besar itu segera tersenyum dan berkata, Benar sekali. Namaku Taihu. Ini adalah pemilik toko kami, Sukian. Siapa namamu? Liu Qing Yang. Liu Qing Yang berkata dengan lemah. Sukian menatap Liu Qing Yang dan bertanya, apa yang terjadi? Liu Qing Yang berkata dengan putus asa, orang itu berkata bahwa aku memengaruhi kultifasinya, jadi dia melukaiku. Sukian dan Taihu terkejut. Mereka jelas tidak mempercayainya. Siapa orang itu? Taihu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Dou Yun, kata Liu Qing Yang. Apa, Yan Dou Yun? Ekspresi Sukian dan Taihu berubah drastis. Mereka sangat takut hingga tubuh mereka gemetar. Melihat Sukian dan Taihu sangat ketakutan, Liu Qing Yang bertanya, Penjaga toko Su, apakah orang ini sangat kuat? Wajah Sukian tampak cukup serius. Ia menganggup dan berkata, Yan Dou Yun adalah tuan muda kuil lohun di dunia sage mendalam. Ia adalah kaisar suci bintang tiga dan dianggap sebagai salah satu jenius di dunia sage mendalam. Kuil lohun memiliki pembangkit tenaga kaisar suci, dan kekuatannya sangat mengerikan. Begitu ya, pantas saja dia begitu sombong. Liu Qing Yang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Saudara Qing Yang, beruntunglah kamu masih hidup setelah bertemu dengannya. Taihu tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak tahu betapa mengerikannya dia, dan kamu tidak tahu betapa mengerikannya kuil lohun. Pulihkan diri dengan baik, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus menjauh darinya. Jangan memprovokasi dia, tidak seorang pun yang menyinggung perasaannya dapat bertahan hidup. Kamu yang pertama, Su Kian memperingatkan. Terima kasih, penjaga Toko Su. Aku akan mengingat kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Liu Qing Yang mengucapkan terima kasih lagi padanya. Nak, siapakah kamu? Dalam dua hari terakhir, ada banyak orang di luar yang bertanya tentang keberadaanmu. Mereka mengenakan baju besi hitam dan aura mereka sangat menakutkan. Kultivasi mereka sangat tinggi. Pak Tua belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan dia tidak tahu siapa yang melukaimu. Dia khawatir mereka adalah musuh, jadi dia tidak berani berhubungan dengan mereka. Seorang lelaki tua perlahan masuk dengan wajah serius. Ketika Liu Qing Yang mendengar ini, dia menduga bahwa pengawal bayangan ilahi sedang mencarinya. Su Kian melanjutkan, meskipun aku tidak tahu dari mana mereka berasal, kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka mungkin berasal dari Kuil Lohun. Saudara Qing Yang, ini ayah pemilik Toko, Su Yungu. Tai Hu segera memperkenalkan. Salam, Senior Su. Liu Qing Yang tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berbaring dan berkata dengan sopan, Senior Su, jangan khawatir. Mereka mencariku. Tolong biarkan mereka masuk. Apa, mencarimu? Su Yungu dan dua orang lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 2507. Bocah Bau, kau tahu siapa mereka? Mereka menyembunyikan kultifasi mereka, dan aku hanya bisa merasakan aura mengerikan mereka. Apakah kau akan mati jika tidak menyombongkan diri? Tai Hu memarahi, tidak mempercayai omong kosong Liu Qing Yang. Su Kian mengerutkan kening, Liu Qing Yang, sekarang bukan saatnya bercanda. Aku telah berada di wilayah suci yang mendalam selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat mereka. Mereka memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Mereka jelas bukan orang baik. Bagaimana mungkin pengawal bayangan ilahi tidak berbahaya? Bagaimana mereka bisa menjadi orang baik? Pemilik tokoh Su, aku benar-benar salah satu dari mereka. Aku tidak berbohong kepadamu, mereka bisa menyelamatkanku. Liu Qing Yang tersenyum pahit. Semoga saja. Pak Tua, pergilah dan lihat. Su Yungu menganggup dan berjalan keluar ruangan. Su Kian juga mengikutinya keluar. Su Yungu keluar dari restoran dan menatap ke langit. Dia melihat pengawal bayangan ilahi. Ayah, hati-hati. Su Kian khawatir. Su Yungu perlahan terbang ke langit. Pengawal bayangan ilahi meliriknya dan bertanya, Senior, apakah ada yang Anda butuhkan? Siapa kamu? Tanya Su Yungu. Senior, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Pengawal bayangan ilahi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Su Yungu bertanya, siapa nama orang yang Anda cari? Mendengar ini, tatapan tajam pengawal bayangan ilahi tertuju pada Su Yungu dan bertanya, Liu Qingyang, Senior, apakah kamu tahu di mana orang ini? Pak Tua tidak tahu siapa dirimu, tetapi sebelum dia tahu, Pak Tua tidak dapat menyakitinya. Su Yungu menyelidiki. Su Yungu berani mengatakan ini karena dia percaya pada Liu Qingyang. Kalau tidak, tidak ada orang bodoh yang akan mengatakan hal ini. Jika itu adalah musuh, maka itu murni untuk mencari kematian. Tuan Santong, bawahan menemukan sesuatu di kota Saint-Azure, tetapi pihak lain hanya bersedia memberi tahu kami setelah mengetahui identitas kami. Tuan Santong, silakan datang. Pengawal bayangan ilahi segera mengirimkan pesan kepada Santong. Siu-siu-siu. Saat suara pengawal bayangan ilahi terdengar, puluhan sosok muncul di langit di atas kota Saint-Azure. Pemimpinnya adalah Long Kianye dan Santong, sedangkan sisanya adalah pengawal bayangan ilahi. Adegan yang tiba-tiba itu membuat Su Yungu ketakutan hingga hatinya bergetar. Di antara puluhan orang, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang jauh lebih mengerikan daripada dirinya. Yang paling membuat Su Yungu takut adalah tekanan tak berbentuk yang diberikan Long Kianye padanya. Itu sangat menakutkan. Siapa mereka? Apakah Liu Qingyang benar-benar tidak berbohong? Su Kian, yang berada di bawah, sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia sangat khawatir. Su Kian tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengira ayahnya telah menyinggung pihak lain. Namun, memikirkan kata-kata Liu Qingyang, Su Kian merasa lega. Dia berharap Liu Qingyang tidak berbohong. Jauh di atas langit, melihat ekspresi ketakutan Su Yungu, Long Kianye buru-buru tertawa, Senior, jangan khawatir, kami tidak punya niat jahat. Su Yungu menghela napas lega. Aku bisa merasakan aura Qingyang. Dia masih hidup, tetapi dia sangat lemah. Santong tersenyum. Dia benar-benar merasa tenang setelah merasakan aura Liu Qingyang. Bocah ini benar-benar beruntung. Long Kianye juga menghela napas lega. Senior, kami dari Kuil Dewa Naga. Namaku Long Kianye. Liu Qingyang adalah salah satu dari kami. Kau bisa membawa kami menemuinya tanpa khawatir. Long Kianye buru-buru tertawa. Naga, Kuil Dewa Naga. Ekspresi Su Yungu berubah drastis. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Su Yungu tidak pernah menyangka bahwa Liu Qingyang akan memiliki latar belakang sebesar itu. Melihat Su Yungu gemetar, Su Kian menjadi semakin khawatir. Jantungnya berdebar-debar. Benar sekali, aku dari Klan Dewa Naga. Long Kianye tersenyum tipis. Melihat tanda di dahil Long Kianye, Su Yungu sepenuhnya mempercayainya. Putriku menyelamatkan Liu Qingyang. Dia terluka parah dan baru saja bangun. Aku khawatir dia adalah musuh Liu Qingyang, jadi aku harus bertanya dengan jelas. Aku harap kalian bisa mengerti. Tuan-tuan, silakan ikuti aku. Su Yungu buru-buru berkata dan segera turun. Long Kianye melambaikan tangannya, dan pengawal bayangan ilahi menghilang. Ayah, bagaimana? Su Kian buru-buru bertanya dengan suara rendah. Mereka dari Kuil Dewa Naga. Liu Qingyang dari Kuil Dewa Naga. Su Yungu tersenyum tipis. Apa? Naga? Kuil Dewa Naga. Su Kian tercengang. Ekspresinya menegang seolah-olah dia ketakutan. Liu Qingyang sebenarnya dari Kuil Dewa Naga. Bagaimana itu mungkin? Segera, Su Yungu membawa Long Kianye dan Santong ke kamar tempat Liu Qingyang berada. Melihat Su Yungu membawa orang masuk, Tai Hu tercengang. Dia berpikir, Qingyang, bocah ini benar-benar tidak membual. Penegah hukum Kianye, kakak Santong, kalian akhirnya di sini. Melihat mereka masuk, Liu Qingyang menyeringai dan berkata. Ekspresi Long Kianye sangat buruk karena luka Liu Qingyang sangat serius. Selain itu, lengan dan kakinya patah. Aku tidak melihatmu selama berhari-hari. Aku tahu sesuatu telah terjadi padamu. Ini adalah akibat dari kemalasan dalam berkultivasi. Kata Long Kianye dengan kesal. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Liu Qingyang tersenyum canggung. Santong memeriksa luka-luka Liu Qingyang dan berkata sambil mengerutkan kening, lengan dan kaki patah. Pil obat hanya dapat menyembuhkan luka serius. Saya khawatir tetua agung atau saudara Feng harus turun tangan. Biarkan kakak Feng datang. Kakak Feng ada di kuil raksasa. Kakak Feng bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Liu Qingyang berkata cepat. Saya akan menyambut saudara Feng. Santong menganggup dan menghilang. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Saudara Feng, sesuatu terjadi pada Qingyang. Lukanya sangat serius. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya saat mendengar transmisi suara Santong. Sesuatu terjadi pada Qingyang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera berhenti berkultivasi dan keluar dari cincin ilahi. Ketika Feng Wuchen tiba di alun-alun, Santong sudah ada di sana. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi yang sangat dingin. Kami baru saja menemukan Qingyang dan tidak tahu. Aku akan membawamu ke sana terlebih dahulu. Santong berkata dengan serius. Melihat Feng Wuchen sangat marah, dia segera membawa Feng Wuchen dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, Santong dan Feng Wuchen sudah berada di samping Liu Qingyang. Kemunculan keduanya secara tiba-tiba mengejutkan Suyung Ngo dan dua orang lainnya. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Santong baru pergi beberapa detik dan dia sudah membawa orang ke sini. Dan dia bahkan membawa seorang pemuda kembali. Apakah orang ini benar-benar dapat membantu Liu Qingyang pulih sepenuhnya? Kakak Feng. Begitu melihat Feng Wuchen, Liu Qingyang tidak dapat lagi menahan rasa malu dan tidak rela di hatinya. Suaranya tercekat oleh isak tangis dan matanya merah. Qingyang, ekspresi Feng Wuchen sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya dan niat membunuhnya melonjak. Orang yang melakukannya praktis melumpuhkan Liu Qingyang. Melihat kondisi Liu Qingyang, tidak seorang pun dapat membayangkan siksaan macam apa yang dialami Liu Qingyang. Saudara Feng, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan Qingyang. Long Qianye berkata dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan betapa marahnya Feng Wuchen saat ini. Sebelum Long Qianye sempat menyelesaikan perkataannya, Feng Wuchen memotongnya. Kakak Qianye, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tindakan Long Qianye yang menyalahkan diri sendiri semakin mengejutkan Su Yungo dan dua orang lainnya. Pemuda di depan mereka memiliki identitas dan status yang bahkan lebih mengerikan. 2508. Su Yungo dan yang lainnya telah mendengar Liu Qingyang memanggil Long Qianye sebagai pelindung. Seberapa mengerikankah posisi ini? Tapi Long Qianye malah menyalahkan dirinya sendiri di depan Feng Wuchen. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya posisi Feng Wuchen. Pelindung Qianye, ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang itu terlalu sombong dan bertindak terlalu jauh, Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Seni Kelupaan Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan sumbernya dan menggunakan seni pelupaan untuk menyembuhkan luka-luka Liu Qingyang. Raja Suci Bintang 3, Kakak Feng, apakah kamu sudah berhasil? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Hanya Raja Suci Bintang 3, Su Yungo dan dua orang lainnya agak tidak percaya, sangat kecewa dalam hati mereka. Untuk memiliki posisi yang mengerikan seperti itu, kultivasi ini terlalu sampah, bukan? Namun sedetik kemudian, Su Yungo dan yang lainnya tercengang. Liu Qingyang yang terluka parah sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Liu Qingyang, yang anggota tubuhnya lumpuh, benar-benar bisa turun dari tempat tidur. Dia hidup dan bersemangat, kuat dan lincah. Dia langsung pulih dengan kesehatan penuh. Kemampuan ilahi macam apa ini? Apakah mata mereka mempermainkan mereka? Atau apakah mereka berhalusinasi? Nyaman, akhirnya aku pulih sepenuhnya, kata Liu Qingyang dengan gembira. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Perasaan kembali dari kematian. Ini, bagaimana ini mungkin? Bola mata Taihu hampir jatuh. Su Yungo membelalakan matanya dan berkata, sudah pulih sepenuhnya. Su Kian membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya dengan kaget, Liu Qingyang, kamu. Kamu sudah pulih sepenuhnya. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum, benar sekali, sudah pulih sepenuhnya. Qingyang, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Tanya Feng Wu Chen. Mendengar ini, ekspresi Liu Qingyang menjadi gelap. Mengepalkan tangannya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Tuan muda kuil Luohun, Yan Douyun, ketika kita berada di gunung binatang roh. Liu Qingyang menceritakan kejadian itu secara rincin. Setelah mendengar ini, wajah Feng Wu Chen, Long Kianyei, dan Santong berubah sangat muram. Semua ini berkat penjaga tokoh Su yang telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku khawatir aku sudah lama mati, imbuh Liu Qingyang. Manajer Su, terima kasih telah menyelamatkannya wa Qingyang. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih secara pribadi kepadanya. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Su Kian tersenyum sopan. Binatang roh gunung seringkali mengaum dari binatang roh, dan ada banyak kultifator yang masuk dan keluar dari binatang roh gunung. Yan Douyun pergi ke binatang roh gunung untuk berkultifasi, dan dia pantas terpengaruh. Ini keterlaluan. Tai Hu menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah. Gunung binatang roh bukan milik kuil Luohun. Kaulah yang bodoh, tetapi kau masih ingin melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Su Kian mengerutkan kening. Saudara Feng, apakah kamu ingin menghancurkan kuil Luohun? Long Kianye bertanya. Jika bukan karena Feng Wu Chen, dengan temperamen Long Kianye, kuil Luohun pasti sudah tidak ada lagi. Mari kita bermain dengan mereka pelan-pelan. Yan Douyun ini sangat kejam. Aku ingin melihat sendiri apakah dia berani menyentuh orang-orangku. Dia pasti sudah lelah hidup. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Aura yang tampaknya berada di atas segalanya meletus, menyebabkan orang-orang merasakan ketakutan yang hebat. Su Kian segera berkata, Aku tahu di mana kuil Luohun berada. Aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih atas bantuanmu, penjaga Toko Su. Feng Wu Chen mengangguk. Melihat semua orang telah pergi, Taihu segera menarik Liu Qingyang dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Qingyang, apa latar belakang kakak Feng ini? Aku merasa statusnya bahkan lebih mengerikan daripada pelindung Kianya itu. He he, aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Kakak Feng adalah yang tertinggi di antara para Dewa Naga. Liu Qingyang tersenyum bangga. Apa? Dia adalah orang yang paling hebat yang dianugerahkan oleh Dewa Naga. Taihu ketakutan setengah mati. Satu jam kemudian, Su Kian membawa Feng Wu Chen dan yang lainnya ke gunung suci tempat kuil Luohun berada. Ini adalah kuil Luohun, kata Su Kian. Feng Wu Chen menganggup dan segera menukik ke bawah. Liu Qingyang, Long Kianye, dan Santong mengikutinya dari belakang. Ayo kita turun juga, Su Yung Wu mengerutkan kening. Dengan adanya kuil Dewa Naga di sini, mereka tidak perlu takut. Patriark, mereka pasti akan membantu kita mengambil kembali, Taihu menatap Su Yung Wu dan berkata. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Su Kian memotongnya, ini bukan kesepakatan. Jangan bahas itu lagi. Su Yung Wu tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya rumit. Berani sekali kau. Beraninya kau masuk tanpa izin ke kuil Luohun. Merasa ada yang menerobos masuk, seorang penjaga langsung berteriak marah dan bergegas menghampiri. Ledakan. Huff. Long Kianye melambaikan tangannya, dan energi mengerikan tak berwujud meledakan penjaga itu menjadi kabut berdarah. Pembunuhan. Ada yang menerobos masuk. Teriak para penjaga. Sejumlah besar pengawal dan murid kuil Luohun bergegas keluar dari istana megah. Ada ribuan orang mulai dari murid alam roh kudus hingga ahli alam kaisar suci. Kalian ini siapa? Beraninya kau. Seorang murid raja suci berteriak dengan marah. Ledakan. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Long Kianye melambaikan tangannya. Dengan suara ledakan yang memekatkan telinga, murid holy monark itu terlempar menjadi kabut berdarah. Melihat kejadian ini, ribuan orang menjadi ketakutan. Bahkan para ahli alam kaisar suci pun tercengang. Membunuh ahli alam raja suci dengan lambayan tangannya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh ahli alam kaisar suci. Hanya ahli alam kaisar suci yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ini adalah nasib siapapun yang berani berbicara. Kata Long Kianye dengan dingin. Ucapan Long Kianye membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Yan Dou Yun. Keluarlah dari sini. Liu Qingyang tidak dapat lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, dan suaranya bergema di seluruh kuil luohun. Tuan muda dalam masalah. Reaksi pertama semua orang adalah. Di istana utama, pria parubaya yang duduk di kursi utama mengerutkan kening dan berkata dengan marah, siapa yang berani begitu lancang? Siapa yang berani membunuh orang-orang kuil luohunku dan meminta Yun, er keluar? Mereka pasti sudah lelah hidup. Pria parubaya di kursi utama adalah kepala kuil luohun, ayah Yan Dou Yun, Yan Suihan. Seorang tetua mencibir dengan arogan, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani datang ke kuil luohun kita dan menimbulkan masalah. Yan Suihan berjalan keluar dari aula utama bersama tiga tetua dan banyak pejabat tinggi. Siapa yang berani bersikap lancang di kuil luohun? Raungan geram Yan Suihan yang penuh keagungan tiba-tiba terdengar, disertai aura mengerikan yang menyapu. Alam Kaisar Suci Bintang V. Mendengar suara Yan Suihan, para pengikut kuil luohun menghela nafas lega dan bersorak gembira. Tidak lama kemudian, Yan Suihan dan para petinggi lainnya keluar. Aura mereka menakutkan, seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka melapor kepada kepala kuil, dan mereka menerobos masuk dan membunuh kakak senior sang dan kakak muda Liu. Seorang murid segera melapor. Yan Dou Yun, orang-orangku ada di sini. Keluar dari sini, Liu Qingyang berteriak dengan marah, mengabaikan Yan Suihan dan yang lainnya. Berani sekali kau. Beraninya kau tidak menghormati kepala kuil kami. Beraninya kau memanggil master muda kuil kita dengan namanya. Kau sedang mencari kematian. Seorang murid Holy Monarch Realem berteriak dengan marah. Ledakan. Saat murid itu selesai berbicara, terjadi ledakan keras dan dia berubah menjadi kabut berdarah. Alam kaisar suci, wajah Yan Suihan menjadi gelap saat dia menatap dingin ke arah longkiannya. 2509. Dia, dia benar-benar berani. Membunuh saudara bela diri senior Zou di depan master Aula dan para tetua. Kepala kuil dan para tetua ada di sini. Beraninya dia membunuh. Kakak senior Zou juga terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tidak takut dengan kemarahan kepala kuil? Melihat murid lainnya berubah menjadi kabut berdarah, murid-murid kuil Luohun tidak dapat mempercayainya. Apakah longkianye benar-benar tidak takut mati? Apakah dia pikir Yan Suihan sebuah hiasan? Longkianye membunuh seorang murid kuil Luohun di depan Yan Suihan dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yan Suihan. Dia bahkan tidak menaruh kuil Luohun di matanya. Dia benar-benar sombong sampai ke titik ekstrim. Haha, Yan Suihan sangat marah hingga tertawa. Aura pembunuhnya meledak saat dia berkata, sudah lama sekali sejak seseorang berani membunuh murid kuil Luohun di hadapanku. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meletus, menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Yan Suihan berjalan selangkah demi selangkah, memancarkan aura yang tak terkalahkan dan menakutkan. Yan Suihan tidak mengenal longkianye. Kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap sombong di depan longkianye. Huff, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau datang ke kuil Luohun dan bersikap begitu kejam. Kepala kuil kita adalah Kaisar Suci Bintang 5, dan ketiga tetua juga adalah Kaisar Suci. Beraninya kau membunuh orang-orang kita. Kau sedang mencari kematian. Sombong sesaat, tapi hasilnya adalah kematian. Buat apa repot-repot. Para pengikut kuil Luohun mencibir puas, menunggu untuk melihat akhir tragis Feng Wuchen dan yang lainnya. Menurut mereka, kekuatan Yan Suihan sangat mengerikan. Dia juga merupakan sosok yang terkenal di dunia Sein yang mendalam. Apakah begitu? Biar aku tunjukkan lagi padamu. Feng Wuchen menyilangkan tangannya di depan dada dan mencibir sedikit. Begitu suara Feng Wuchen jatuh, longkianye melambaikan tangannya lagi dan membunuh murid lain di depan Yan Suihan. Namun kali ini, dia tidak berubah menjadi kabut berdarah. Sebaliknya, kepalanya jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar dengan deras. Melihat kejadian ini, para murid kuil Luohun mundur ketakutan. Yang pemalu langsung jatuh ke tanah, khawatir salah satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya. Hanya dengan darah dan mayat dapat mencapai efek terbaik. Yan Suihan dan tiga tetua agung tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah itu hanya sekedar hiasan? Longkianye benar-benar berani membunuh. Apakah dia tidak merasakan kekuatan mengerikan Yan Suihan? Mungkinkah dia benar-benar ada di sini untuk mati? Bagaimana itu? Apakah kamu masih ingin melihatnya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga tidak pernah puas. Tidak seorang pun di antara kalian akan meninggalkan kuil Luohun hidup-hidup hari ini. Aku pasti akan menyelidikimu secara menyeluruh. Semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Yan Suihan meraung marah. Aura pembunuhnya menyelimuti seluruh kuil Luohun. Sang tetua agung berteriak, segel kuil Luohun. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Suis, suis. Puluhan Raja Suci tiba di alun-alun dalam sekejap, mengepung kelompok Feng Wuchen. Murid-murid lainnya semua mundur. Namun, ekspresi Feng Wuchen dan yang lainnya tidak berubah sedikitpun. Mereka sepenuhnya menganggap ancaman Yan Suihan sebagai udara. Yan Douyun, keluarlah. Liu Qing yang terus meraung, masih mengabaikan keberadaan Yan Suihan. Aura mengerikan dari tiga tetua agung langsung memunci kelompok Feng Wuchen, siap menyerang kapan saja. Ekspresi Yan Suihan tampak ganas saat dia meraung, bunuh. Raungannya menembus sembilan langit, membuat hati yang mendengarnya dipenuhi rasa takut. Itu adalah hukuman mati. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara arogan dan marah terdengar. Tuan Mudaola, para murid kuil Luohun bahkan lebih bersemangat. Mereka tahu betul keganasan Yan Douyun. Dia pastilah sosok yang akan membuat musuh-musuhnya takut. Yun, R. Yan Suihan melirik istana Yan Douyun, lalu berhenti menyerang. Yang tidak diketahui Yan Suihan adalah karena Yan Douyun, mereka bisa hidup sedikit lebih lama. Wuss, wuss, wuss. Pendatang baru itu adalah Yan Douyun. Sikapnya sangat arogan dan merendahkan. Apakah orang ini Yan Douyun? Feng Wuchen dengan dingin mengamati Yan Douyun. Benar sekali, itu dia. Tai Hu menjawab dengan lembut. Liu Qingyang menatap tajam ke arah Yan Douyun. 10 ribu cara untuk menghadapi Yan Douyun muncul di benaknya, tetapi tidak peduli cara mana yang dipikirkannya. Kebencian Liu Qingyang tidak akan padam. Kau benar-benar mengejutkanku. Kau pulih begitu cepat. Yan Douyun berkata dengan arogan. Dia kemudian melirik Feng Wuchen dan yang lainnya dan berkata, kalian benar-benar melakukan apa yang kalian katakan. Kalian benar-benar datang mencariku, dan kalian bahkan membawa banyak pembantu. Yuner, apakah kamu punya dendam dengan orang ini? Yan Suihan mengetahuinya. Yan Douyun merentangkan tangannya dan mencibir, aku telah memberi pelajaran kepada sampah yang telah mempengaruhi kultifasiku di gunung binatang roh. Aku juga memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Sudah kubilang, kalau kau tidak membunuhku, aku akan membuatmu menyesal. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Oh, benarkah? Yan Douyun mencibir dan berkata, aku juga mengatakan bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk menemukanku. Karena kamu sudah memberiku kesempatan, maka semuanya jadi mudah. Feng Wuchen tersenyum cerah. Yan Douyun melirik Feng Wuchen dan berkata dengan nada meremehkan, lakukan apapun yang kau mau. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa caraku menghadapi musuhku sangat kejam. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, sayangnya, metodeku dalam menghadapi musuhku juga sangat kejam. Tuan Kuilohun, benarkan. Masalah ini adalah urusan kami dengan putra Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur. Kita akan mengurus masalah lain setelah masalah ini selesai. Bagaimana? Mari kita bersikap masuk akal. Feng Wuchen menatap Yan Suihan dan bertanya sambil tersenyum. Menindas yang lemah. Yan Suihan berkata dengan dingin. Wajah tuanya sangat muram. Bagaimanapun, mereka dapat melihat bahwa Long Kianye dan Santong adalah Kaisar Suci. Yan Douyun bukanlah tandingan mereka. Kau benar, bukankah anakmu suka menindas yang lemah? Kaisar Suci Bintang 3 menindas Raja Suci Bintang 3. Feng Wuchen mencibir. Kamu pergi ke Gunung Binatang Roh untuk berkultivasi. Gunung Binatang Roh bukanlah rumahmu, dan itu bukan milik kuil lohunmu. Kakaku bertengkar dengan seseorang di Gunung Binatang Roh, dan kamu mengatakan bahwa itu memengaruhi kultifasimu. Kamu melumpuhkan anggota tubuh kakaku dan bahkan mempermalukannya. Apakah aku benar? Feng Wuchen menatap Yan Douyun dan bertanya sambil tersenyum. Kau benar sekali, yang lemah harus rendah hati di hadapan yang kuat. Apapun yang diinginkan yang kuat agar yang lemah lakukan, mereka harus melakukannya dengan patuh dan tidak melawan dengan bodoh. Kata Yan Douyun dingin dan arogan. Kalian semua mendengarnya, dia sendiri yang mengakuinya. Dengan kata lain, saudaraku tidak menyinggung perasaannya, dan dia bahkan tidak mengenalnya. Anggota tubuh saudaraku menjadi lumpuh karenanya. Gunung Binatang Roh sangat berisik. Kamu pergi ke sana untuk berkultivasi dan tidak membiarkan orang lain berisik. Lalu mengapa kamu tidak membunuh semua kultivator dan binatang roh di Gunung Binatang Roh agar kamu bisa berkultivasi? Feng Wuchen menatap dingin ke arah Yan Douyun. Yan Douyun berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? 2510. Kakaku tidak memprovokasimu, juga tidak menyinggungmu. Dia bahkan tidak tahu siapa dirimu, jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Pada akhirnya, kamu melumpuhkan anggota tubuhnya dan hampir membunuhnya. Semua ini karena Yan Douyun bertindak terlalu jauh dan menindas yang lemah. Dia sendiri yang mengakuinya, jadi tidak berlebihan bagiku untuk melumpuhkan anggota tubuhnya, kan? Saya tidak pernah menindas orang lain, tetapi saya tidak akan pernah ditindas oleh orang lain. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang saya dipermalukan oleh orang lain. Feng Wuchen tersenyum saat melihat ke arah kerumunan. Nada bicaranya menjadi dingin dan mendominasi, membuat semua orang merasa takut. Kau ingin melumpuhkan anggota tubuh anakku. Mari kita lihat apakah kau mampu. Yan Suihan meraung saat aura mengerikannya mengunci Feng Wuchen. Bocah, kau ingin melumpuhkanku. Yan Douyun menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan mencibir. Kalau begitu, datanglah dan cobalah. King Yang, kau boleh menghadapinya sesuka hatimu. Lakukan saja sampai kau puas. Feng Wuchen mencibir. Sampah seperti dia. Yan Douyun melirik Liu King Yang dengan jijik dan mencibir. Karena kamu di sini untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yan Douyun tidak percaya bahwa Liu King Yang dapat melampauinya dalam kultivasi dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak mungkin. Oh benar, penguasa kuil lohun, kurasa aku perlu mengingatkanmu untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum lebar. Yan Suihan mencibir dengan nada menghina. Mereka bisa melihat tingkat kultivasi Liu King Yang sekilas. Dia bukan tandingan Yan Douyun. Yan Douyun memandang Liu King Yang dengan jijik dan mencibir. Ayo, balas dendam. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Liu King Yang menyipitkan matanya, dan cahaya ganas berkedip di matanya. Energi yang ganas dan kuat meletus dari tubuhnya, dan kecakapan bertarungnya langsung melonjak ke tingkat Raja Suci Bintang 4. Akhirmu akan sangat menyedihkan. Liu King Yang mencibir dengan nada mengejek dan menamparnya sambil berbicara. Aku akan membalas kata-katamu dengan cara yang sama. Yan Douyun mencibir dan menyerang dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa? Namun, saat Yan Douyun hendak menyerang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ayah. Liu King Yang menamparkan wajah Yan Douyun dengan kejam. Para murid kuil Luohuo tercengang dan mata mereka terbelalak. Apa? Sang Tuan Muda Balai tidak menghindar. Dia benar-benar menamparnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kepala balai muda melakukan hal ini dengan sengaja? Tidak mungkin. Tuan Muda Balai sebenarnya tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Para pengikut kuil Luohun kebingungan. Tuan Muda Balai, Apa yang terjadi? Ketiga tetua itu juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yan Douyun. Yun, R. Apa yang terjadi? Yan Suihan mengerutkan kening dan bertanya. Wajah tuanya sangat muram. Ayah. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Ada Kaisar Suci. Teriak Yan Douyun. Ia cemberut sekaligus marah. Ayah. Begitu Yan Douyun selesai berbicara, Liu King Yang menamparnya lagi. Ketika Yan Suihan mendengar ini, amarahnya langsung meledak. Wajahnya menjadi ganas saat dia berteriak pada Feng Wu Chen dan yang lainnya. Beraninya kau. Apa kau pikir aku tidak ada di sini? Jangan lupakan peringatanku. Feng Wu Chen mencibir. Aku akan memastikan kau mati tanpa mayat utuh. Yan Suihan tidak tahan lagi. Namun, saat Yan Suihan hendak menyerang, Long Kianya muncul di depannya dalam sekejap. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tidak terkecuali Yan Suihan. Long Kianya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berekspresi seolah-olah dia tidak peduli dengan keberadaan Yan Suihan. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Yan Suihan menggertakan giginya dan meraung. Dia langsung meledakan seluruh kekuatannya dan meninju Long Kianya. Yan Suihan tahu bahwa Long Kianya tidak lemah. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ledakan. Hah. Saat Yan Suihan meninju, ekspresinya berubah drastis. Dia menjadi sangat ketakutan. Segera setelah itu, terjadi ledakan. Yan Suihan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya seperti bola meriam yang mengerikan. Dia menembus istana utama dan meledakan lubang besar di istana utama yang besar itu. Dia melemparkan Yan Suihan hanya dengan satu pukulan, dan bahkan melukainya dengan parah. Kekuatan pukulan Long Kianya benar-benar mengerikan. Jika Long Kianya mau, pukulan ini bisa membunuh Yan Suihan seketika. Kepala kuil. Raut wajah ketiga tetua berubah drastis. Mereka ketakutan setengah mati. Ayah. Mata Yan Douyun membelalak. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini, ini terlalu mengerikan, kan? Mata Taihu hampir keluar. Sukian sangat takut hingga tidak bisa bicara. Dia tampak sangat ketakutan. Yan Suihan terlempar dan memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah ini terjadi? Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Ribuan murid kuil Luohun tercengang lagi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bergerak seolah-olah mereka ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sebagai kaisar suci bintang lima, kekuatan Yan Suihan benar-benar mengerikan. Namun, di hadapan Long Kianye, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Kau hanya harus menghadapi kematian. Kau benar-benar sulit untuk dipuaskan. Long Kianye mengomel. Ketiga tetua itu tercengang. Ekspresi arogan dan angkuh mereka sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut. Ribuan murid kuil Luohun juga mulai ketakutan. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa kekuatan orang-orang ini mengerikan. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kuil Luohun. Kali ini, Yan Dooyun telah memancing amarah orang besar yang tidak mampu mereka ganggu. Tamparan. Liu Qingyang menamparkan wajah Yan Dooyun lagi. Dia berkata dengan keras, Apa? Apakah kamu khawatir tentang ayahmu? Suara tamparan keras itu membuat murid-murid kuil Luohun ketakutan. Siapa kalian? Yan Dooyun bertanya dengan muram. Dia mulai panik. Yan Suihan terlempar oleh Long Kianye hanya dengan satu pukulan. Apa hak Yan Dooyun untuk bersikap sombong? Tamparan. Liu Qingyang menamparnya dengan keras. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu punya hak untuk tahu? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Apa? Apakah kamu takut sekarang? Tampar. Tampar. Setelah mengatakan itu, dia menamparnya dua kali. Liu Qingyang berkata lagi, Sudah ku bilang kau akan menyesalinya. Aku akan membuatmu sangat menderita hingga kau ingin mati saja. Bunuh aku jika kau punya nyali. Yan Dooyun meraung. Ia lebih baik mati daripada dipermalukan dan diinjak-injak. Kau ingin mati. Tidak semudah itu. Kau hanya bisa mati jika aku mengizinkanmu. Kata Liu Qingyang dengan galak. Tampar. 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 Liu Qingyang menamparkan wajah Yan Dooyun dengan keras. Yan Dooyun memuntahkan darah, wajahnya sudah merah dan bengkak. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat Yan Dooyun ditampar, para murid kuil luohun tanpa sadar menutupi wajah mereka dengan tangan. Mereka sangat ketakutan. Liu Qingyang menjambak rambut Yan Dooyun dan berkata dengan dingin, Kembali di gunung binatang roh, apakah menindas yang lemah itu menyenangkan? Apakah Anda merasa tak terkalahkan? Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memperlakukanku? Saya mengingatnya dengan jelas. Terima kasih.